Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimana saja anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel youtube Insan Dongeng Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian ke enam Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti Selamat mendengarkan Artinya sebagian besar dari mereka masih bebas bersembunyi di berbagai tempat persembunyian Para anggota pimpinannya kabarnya belum separuhnya yang dapat diamankan Sebagian berhasil melarikan diri ke luar negeri dan melancarkan subversi dari sana Sebagian lagi tentu saja menyembunyikan diri di berbagai persembunyian Dan dari tempat persembunyiannya itu Mereka melancarkan aksi-aksinya Itu sebabnya pemerintah berulang-ulang menyatakan bahwa mereka itu merupakan bahaya laten Dan karena itu rakyat tidak boleh lengah Bahkan jika dihubungkan dengan seringnya terjadi kebakaran pasar Dan bangunan-bangunan penting yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah Dan kebakaran itu menurut keterangan resmi terjadi akibat konsleting listrik Maka sedikit banyak kita harus curiga Jangan-jangan kebakaran-kebakaran itu adalah akibat ulah antek-antek PKI Apalagi jika dihubungkan dengan keputusan rapat CC PKI di Universitas Al-Ahram Demikian pula seringnya terjadi musibah kereta api Sedikit banyak peristiwa itu harus menambah kewaspadaan alat-alat negara Terhadap kemungkinan sabotasi PKI Haruslah diakui bahwa usaha pelacakan terhadap antek-antek PKI sekarang ini tidak mudah Sebab sekarang mereka tidak memiliki kartu tanda anggota seperti dahulu Selain dari itu, jangan pula dilupakan PKI itu punya pohon induk besar yang berdiri di luar negeri Pohon induk itu akarnya menjulur kemana-mana termasuk ke Indonesia Di Indonesia akar itu telah menumbuhkan sebuah cabang Kini cabang itu sudah ditebang tapi akarnya masih ada di dalam tanah Dan satu ketika mungkin saja akan menumbuhkan tunas baru Yakni kalau kondisi tanahnya memungkinkan Itu sebabnya masyarakat harus senantiasa waspada Dan jangan memberi peluang yang memungkinkan akar itu menumbuhkan tunas baru Hancurnya PKI akibat pengkhianatannya sendiri telah didiskusikan secara mendalam oleh kelompok besi tua Dulu penyerahan kedaulatan telah menimbulkan rasa menang pada golongan nasionalis terhadap kolonialis, kapitalis dan imperialis Sekarang hancurnya PKI itu dapat pula menimbulkan rasa menang pada golongan agama Dan golongan liberal yang pada saatnya dapat pula mengakibatkan terjadinya penonjolan pada golongan agama dan liberal Ini bahaya Sebab penonjolan pada golongan liberal dapat dimanfaatkan oleh liberalisme untuk menanamkan pengaruhnya lebih dalam di Indonesia Terutama di kalangan generasi muda Padahal Indonesia harus tetap Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Presiden Soeharto sendiri menegaskan bahwa Orde Baru itu tidak lain dari Orde Pancasila Besi tua Besi tua itu sekarang umumnya sudah berusia lanjut dan banyak dari antaranya sudah meninggal Pengamanan terhadap keselamatan bangsa dan negara dengan sendirinya beralih dan menjadi kewajiban generasi penerus Mudah-mudahan saja generasi penerus itu dapat menunaikan kewajibannya dengan mental seperti mentalnya besi-besi tua Yakni mental Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang berjuang tanpa pamrih pribadi terkecuali demi tercapainya kerinduan rakyat Yakni terbentuknya masyarakat adil makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila Barang siapa pernah menyaksikan demonstrasi ketangkasan yang dilakukan oleh para anggota pasukan Baret Merah Baik langsung maupun melalui layar televisi Dalam hati kecilnya sedikit banyak tentu akan timbul rasa kagum dan bangga bahwa Indonesia mempunyai prajurit-prajurit pengawal keselamatan negara Dan bangsa yang begitu tangguh dan terampil, tangkas dan tegas, dan penuh rasa percaya diri Prajurit-prajurit Baret Merah adalah memang prajurit gemblengan Bahkan semua prajurit yang dikategorikan sebagai prajurit komando dari ketiga angkatan Demikian juga dari Porli adalah prajurit gemblengan Untuk dapat menjadi anggota pasukan Baret Merah Prajurit-prajurit itu harus mampu mengikuti pendidikan dan latihan fisik Dan mental yang tidak alang kepalang beratnya Pendidikan dan latihannya dilakukan dalam tiga tahap Tahap satu meliputi pendidikan dan latihan dasar komando atau basic komando training Diselenggarakan di Batu Jajara Tahap kedua meliputi pendidikan dan latihan Seaborn Training Diselenggarakan di Danai Situlembang, Bandung Utara Dilanjutkan di Pantai Cilacap dan Pantai Merak Tahap ketiga yang merupakan tahap akhir diselenggarakan di PU Margahayu Dan PU Hussein Sastra Negara, Bandung Dulu ketika pendidikan itu baru dimulai Para siswanya terdiri dari Tamtama, Bintara dan Perwira Yang telah perdina setap dari berbagai kesatuan Karena pada waktu itu tidak diizinkan merekrut tenaga-tenaga muda dari masyarakat Siswa-siswa itu bukan hanya terdiri dari anggota-anggota TNI asli Melainkan juga terdiri dari bekas-bekas anggota Baret Merah Belanda Baret Hijau Westerling dan bekas-bekas anggota Batalion Anjing Nika KNIL yang telah menjadi anggota APRIS Dengan sendirinya, pendidikan itu meliputi juga pembinaan mental dan watak keprajuritan Agar mereka menjadi prajurit-prajurit Sabta Marga yang berjiwa Pancasila Sistem pendidikan yang dianut waktu itu ialah sistem gugur Hanya siswa yang lulus ujian akhir tahap satu Boleh mengikuti pendidikan atau latihan tahap dua Yang tidak lulus dikembalikan ke kesatuan asalnya Selanjutnya, siswa-siswa yang lulus ujian akhir tahap dua Diwajibkan untuk mengikuti pendidikan atau latihan tahap ketiga Mereka yang lulus ujian akhir tahap kedua ini Berhak memakai badge komando Dan nanti setelah lulus tahap tiga Mereka memperoleh Bravert penerjun payung Dan berhak memakai wing penerjun di dada kiri Dan selanjutnya mendapat status sebagai prajurit para komando Atau Sibon dan Airbon Corp Barit Merah Ada pun yang menjadi komandan pendidikan atau latihan Untuk mencetak prajurit-prajurit komando yang tangguh itu Adalah Mayor R.E. Jailani Seorang yang pernah menjabat komandan batalion Merangkap komandan sektor pertempuran di daerah Banten Semasa Repolusi Fisik 1945-1950 Jailani pernah mengikuti pendidikan atau latihan IPAN Dan Yugeki Sliodaneho di jaman Jepang selama satu setengah tahun Dan pernah pula mengikuti pendidikan selama satu setengah tahun Di sekolah staf dan komano angkatan darat di Bandung Dengan guru-guru kebanyakan dari misi militer Belanda Di masa Repolusi Fisik dalam salah satu pertempuran Yang tidak seimbang dengan pasukan Belanda Batalion Jailani pernah mengalami kerugian besar Sehingga banyak anggota batalionnya yang gugur dan luka-luka Dan pasukannya terpaksa mundur Di masa Repolusi sebuah pasukan yang mundur Dari medan pertempuran seringkali mendapat cemohan rakyat Aparat sipil yang bertugas di garis belakang juga akan terpengaruh Dan kepercayaannya terhadap TNI dengan sendirinya akan menurun Untuk memulihkan kembali semangat anak buahnya Dan untuk memulihkan kepercayaan rakyat Waktu itu Jailani mengambil keputusan Untuk membentuk sebuah pasukan komano kecil Yang anggota-anggotanya terdiri dari bintara-bintara dan perwira Maka segera Jailani mengumpulkan sejumlah bintara dan perwira Kemudian menerangkan maksudnya dengan disertai penjelasan Bahwa mereka yang merasa tidak sanggup tidak akan dipaksa Tegasnya pasukan komando kecil itu Anggota-anggotanya terdiri dari sukarelawan Yang diharuskan menandatangani surat pernyataan Tentang kesukarelaannya dan berani memikul segala resikonya Akhirnya terbentuk juga sebuah pasukan komando oleh Jailani Dengan anggota berdiri dari 15 orang Jailani memimpin sendiri pasukan komando itu Menyusup ke daerah musuh Dan melakukan penyerangan-penyerangan secara hit and run Yang berhasil menewaskan beberapa serdadu musuh Dengan cara itu Jailani berhasil memulihkan semangat tempur Dan rasa percaya diri prajurit-prajurit batalionnya Dan memulihkan kepercayaan aparat sipil dan rakyat Pasukan komando ala Jailani itu jumlahnya kecil saja Dan dipersiapkan dalam waktu sangat singkat Namun hasilnya ternyata memuaskan Maka alangkah baiknya Kalau kita memiliki sebuah pasukan komando yang tangguh Dalam jumlah yang memadai Yang dapat digerakkan kemana saja dan kapan saja Tapi revolusi tidak mempunyai cukup waktu Untuk mewujudkan hal itu Para anggota TNI di masa revolusi Bahkan banyak yang sama sekali Tidak pernah mendapat pendidikan kemiliteran Maka angan-angan Jailani Untuk sementara terpaksa harus dipetieskan dulu Alam marhum Selamat Riyadi juga Mempunyai cita-cita yang sama Demikian pula Kolonel AE Kawilarang Bahkan sebenarnya semua perwira TNI mempunyai Cita-cita yang sama Kolonel AE Kawilarang ketika mendapat tugas ke Sumatera Berkesempatan lebih dulu untuk membentuk semacam pasukan komando Waktu itu Kawilarang telah membentuk sebuah pasukan komando Dengan kekuatan satu kompi Dan diberi nama Ki Pasco Kompi Pasukan Komando Dengan diangkatnya Jailani Menjadi komandan pendidikan dan latihan Merangkap komandan KKAD Kops Komando Angkatan Darat Maka terbukalah baginya kesempatan Untuk mewujudkan cita-citanya Sebagaimana telah diterangkan di atas Jailani telah mengikuti pendidikan IPAN dan Yugeki Dari Jepang dan sekolah setap Dan komando Angkatan Darat Dengan guru-guru dari Belanda Maka Jailani telah dapat mengirang-irakan Setinggi mana mutu prajurit komando Belanda Dan prajurit komando Jepang Ia ingin agar Indonesia memiliki pasukan komando Yang tidak kalah mutunya dengan pasukan komando Belanda maupun Jepang Tapi ia tidak ingin pasukan komando itu Menjadi berbau Belanda atau berbau Jepang Ia ingin agar pasukan komando Indonesia Betul-betul khas Indonesia Itu sebabnya ia Menterapkan pendidikan latihan komando ala Indonesia Dengan kepemimpinan ala Indonesia pula Karena tujuannya pun demi kepentingan negara dan bangsa Indonesia Untuk mencapai tujuan itu Maka para siswa bukan hanya digemleng fisiknya Melainkan juga mentalnya Bukan hanya diisi otaknya dengan ilmu Melainkan juga hatinya dengan iman Jailani bukan hanya memimpin dengan memberi perintah-perintah Melainkan juga memberi teladan Ia ingin agar setiap prajurit mampu menghadapi Dan mengatasi tantangan dan rintangan apapun Pendeknya setiap anggota TNI harus serba bisa dan serba mampu Siswa-siswa itu yang terdiri dari sejumlah individu Yang berasal dari berbagai suku bangsa Dengan bakat, sifat, dan pembawaan yang berlainan Dan dengan egoisme-egoismenya sendiri Sekarang harus dirubah Egoismenya harus ditingkatkan menjadi egoisme kesatuan Dan ditingkatkan lagi menjadi egoisme angkatan Dan harus ditingkatkan menjadi egoisme abri Dan ini pun masih harus ditingkatkan lagi menjadi egoisme nasional Agar dimanapun mereka berada dan tugas apapun yang dijalankannya Mereka senantiasa harus dapat menampilkan citra Seorang prajurit tentara nasional Indonesia yang tangguh Berketampilan tinggi, berjiwa Sabta Marga Dan berpalsapah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Tugas ini memang tidak ringan Pernah Jailani menerima seorang siswa bekas anggota KENIL Orangnya cerdas dan tangkas Tapi sangat badung dan seringkali brutal atau kurang ajar Kebetulan di situ ada seorang bintara instruktur Yang pernah menjadi atasan dari siswa tersebut Instruktur itu menerangkan kepada Jailani Bahwa siswa tersebut adalah seorang yang sangat brutal Dan indisipliner Dan tak ada seorang pun atasan yang dapat menjinakannya Dia pernah dihukum belasan kali Dan mengalami mutasi sebanyak 11 kali Karena tidak disukai oleh kesatuan manapun Di zaman KENIL Dia selalu memanggul Brengun di luar dinas Dan jalan-jalan dengan membawa senjata otomatik tersebut Meskipun hal itu sebenarnya dilarang oleh pelaturan Bila dia ditegur oleh MP atau CPM Belanda Dia selalu menantang dan menembakkan brengunnya ke atas Mulanya memang dia dihukum Tapi sekeluara dari hukuman Dia selalu mengulangi perbuatannya Akhirnya pihak MP tidak berani lagi bertindak Karena takut kepada ancamannya Mendengar keterangan itu hati kecil jalan-jalan merasa ditantang Ia memutuskan menerima siswa tersebut Dan akan berusaha memperbaikinya Agar orang yang tidak disenangi itu Kelak dapat menjadi prajurit Sabta Marga Yang berjiwa Pancasila Tapi Anak itu ternyata tidak bisa merubah ke badungannya Rupanya ia ingin agar disini pun ia ditakuti Seperti di kesatuan lainnya Ia berulang kali melakukan pelanggaran Kadang-kadang dengan sengaja Ika ditegur oleh instrukturnya Ia selalu memperlihatkan sikap yang menantang Sebelum instrukturnya memandang kepadanya Ia selalu mendahului Memandang kepada instrukturnya Dari ujung rambut sampai ke kaki Dengan mata yang menantang Seakan-akan berkata Ayo Kau mau bertindak apa terhadapku Karena tak ada seorang pun instruktur Yang dapat menjinakan anak itu Pada akhirnya ketika anak itu Kembali melakukan pelanggaran berat Ia dihadapkan kepada Jailani Dengan disertai laporan dari instruktur Jailani mengambil keputusan Untuk menanganinya sendiri secara langsung Selama ini belum pernah ada seorang pun instruktur Yang berani menjatuhkan hukuman secara fisik Dalam arti memukul anak itu Jailani sekarang merasa perlu bertindak keras Untuk meruntuhkan mental anak itu Agar kelak dapat membangunnya kembali Maka tanpa ragu ia menggasak anak itu Sehingga mukanya bengkak babak belur Tapi ternyata anak itu tegar Karena selama ini belum pernah ada orang Yang berani memukulnya Maka ia merasa sangat sakit hati Menerima pukulan-pukulan Jailani itu Dengan sikap dan nada menangtang Ia membusungkan dada Minta ditembak saja Mendengar permintaan anak itu Jailani segera melihat adanya kesempatan Untuk melakukan operasi psikologis Ia segera mengeluarkan sebutir peluru Dari senjatanya Dan memperlihatkan peluru itu Kepada si anak badung itu sambil berkata Kamu dengar Peluru yang ku pegang ini Harganya hanya 160 sen Tetapi aku sayang menggunakan peluru ini Untuk menembak kamu Karena harga dirimu sekarang ini Jauh lebih rendah Dari harga peluru ini Sebagai kelanjutan dari operasi psikologisnya Jailani menjatuhkan strength arrest Kepada anak badung itu Dan mencabut kehormatan militernya Dengan mencopot semua kancing bajunya Kemudian anak itu dimasukkan ke dalam sel Dicabutnya Tanda-tanda kehormatan militer dari anak itu Oleh Jailani dimaksudkan Untuk menyadarkan anak itu Bahwa dirinya sungguh-sungguh tidak berharga Dan tidak terhormat Dan harga dirinya lebih rendah Dari harga sebutir peluru Tindakan Jailani itu ternyata merupakan Awal perubahan sikap anak itu Karena dirinya dinilai lebih rendah Dari harga sebutir peluru Maka dia mulai mawas diri Dia mulai sadar bahwa kebadungannya Dan tindakan ugal-ugalan Yang semula ia anggap telah meningkatkan gengsinya Sehingga semua orang takut kepadanya Ternyata bukan tindakan yang dapat meningkatkan harga dirinya Melainkan malah menjatuhkan di harga dirinya Sehingga ia menjadi seorang yang sangat dibenci oleh rekan-rekannya Padahal sebenarnya setiap orang harus berusaha Agar dirinya disenangi dan dikasihi Bukan supaya ditakuti dan dibenci Pada suatu hari ketika Jailani mengontrol sel Ia memergoki anak badung itu Sedang membaca sebuah buku Dan ternyata yang dibacanya itu adalah kitab Injil Pada saat itu sebenarnya Jailani ingin menepuk bahu anak itu Tapi ia menahan tangannya Ia hanya berkata Bagus Aku senang kamu membaca buku itu Aku harap setiap kali aku datang ke sini Dapat melihat kamu sedang membaca buku itu Jailani melihat bahwa operasi psikologis yang dilakukannya terhadap anak itu Sekarang mulai memperlihatkan hasilnya Maka ia melanjutkan penggarapannya dengan kebijaksanaan lain Sesuai dengan mewenang yang ada padanya Ia membolehkan anak itu Meskipun sedang menjalankan hukuman untuk mengikuti ujian Ternyata angka-angka yang diperoleh anak itu cukup baik Yakni rata-rata 70 Dengan angka-angka itu Dia berhak dinyatakan lulus ujian Tapi para instruktur Ketika ditanya pendapatnya semua menyatakan keberatan Kalau anak itu dinyatakan lulus Meskipun angka-angkanya baik Mengingat konduitnya sangat buruk Anak itu hanya dapat dinyatakan lulus oleh komandan sendiri Sesuai dengan peraturan yang ada Jailani akhirnya mengambil keputusan untuk meluluskan anak itu Sebab kalau anak itu dinyatakan tidak lulus Ia harus segera dipulangkan kepada kesatuan asalnya Sedangkan di kesatuan asalnya Ia merupakan seorang yang tidak disukai Bahkan dibenci Baik oleh rekan-rekannya maupun oleh atasannya Dan hal itu tentu akan menjadikan dia tidak betah Dan karenanya tidak mustahil Kalau ia kembali kepada kebadungannya Sebagai kompensasi Dengan akibat bahwa ia akan dihukum lagi Atau dibuang ke kesatuan lain Waktunya habis pemirsa Dicukupkan sekian Semoga esok kita bisa berjumpa kembali Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!